Intro Toko pemuda, toko agama dan masyarakat Kota Kupang menggelar deklarasi damai dengan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut pemilu dan tolak golput Bersama dengan KPU NTT, Bawaslu NTT, Pihak Kepolisian Polda NTT Toko pemuda, toko agama juga masyarakat Kota Kupang menggelar deklarasi damai di areal Car Free Day Jalan El Tari, Kota Kupang Acara yang dikemas dalam bakti kesehatan gratis oleh Bidokes Polda NTT ini juga mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk ikut pemilu dan tolak golput Sebagai komitmen bersama para tokoh, bersama KPU, Bawaslu dan Kepolisian membubuhkan tanda tangan pada kain putih yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir di areal Car Free Day Ketua Sinode Gemit Ibu Pendeta Mary Colimon dalam deklarasi ini mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk ikut mencoblos serta menjaga terciptanya keamanan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini KPU dan Bawaslu dan memujudkan pemilu yang aman damai sejuk dan bermartabat damai sejuk dan bermartabat maka kami menyatakan siap untuk maka kami menyatakan siap untuk satu mewujudkan pemilu yang langsung mewujudkan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil umum bebas rahasia jujur dan adil dua melaksanakan kampanye pemilu yang aman melaksanakan kampanye pemilu yang aman tertib tertib damai berintegritas berintegritas bebas dari hoaks bebas dari hoaks politisasi sara dan politik uang politisasi sara dan politik uang tiga memilih dengan hati nurani tertib dan damai tertib dan damai tidak karena sokokan uang tidak karena sokokan uang dan kepentingan sara dan kepentingan sara empat memastikan pemilih pemula memastikan pemilih pemula mendapatkan pendidikan politik mendapatkan pendidikan politik dan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilu 2019 dan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilu 2019 lima menolak golpuk dalam pemilu 2019 menolak golpuk dalam pemilu 2019 bagi bangsa ini pemilu adalah mekanisme yang kita sepakati sebagai bangsa agar kita melalui mekanisme demokrasi memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat dan karena itu kami pada kesempatan ini menyerukan kepada semua orang muda di Nusa Tenggara Timur termasuk orang-orang muda gemit mari sukseskan pemilu pemilu kali ini menjadi perhatian serius dari penyalanggara dan juga pihak kepolisian karena serentak dilakukan pemilihan presiden wakil presiden DPR RI, DPD, dan juga DPRD Kabupaten dan Kota Dari Kupang, Oktobala, Tim Anjus, Maporgan